Intro Halo selamat pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat roha cuma lagi di channel kami Channelnya Penghuni Rawa Seperti biasa kita akan membahas Putaran burung-burung Rawa Ini adalah burung mandar biru Atau mandar besarnya Nah sahabat roha untuk video lebih lanjutnya Yuk mari kita simak saja sampai habis Teruskan menonton Intro Nah sahabat roha ini adalah burung mandar biru Atau mandar besar Jadi lama sekali kita tidak buatkan videonya Tentang burung-burung mandar birunya Dan kali ini kita sudah pindah tempat nih Nah ini mereka mulai beradaptasi Di tempat yang barunya Dan disini banyak sekali rumputan Karena pada dasarnya Di alamnya burung mandar biru Atau mandar besar ini Suka sekali makan rumputan Atau batang daun muda Nah sahabat roha seperti itulah Mereka cara makannya Yaitu dipegang Nanti akan dipocer Atau dipotek Menggunakan paruh Dan mulutnya ini Karena kan paruhnya ini Sangat kokoh dan kuat Sahabat roha Jadi kali ini kita akan keluarkan Ini 6 ekor ya Sahabat roha Namun kita tidak bisa Satu persatu ya Karena mereka melencar Alias pada kemana-mana Jadi ini yang standby saja Yang kita videokan Sahabat roha Nah sahabat roha Anda juga bisa mengikuti kami Di facebook Yaitu burung mandar biru Atau anda juga bisa Men-subscribe channel youtube kami Yang satu Yaitu Bos burung mandar roha Dan anda Yang suka dengan rumah Atau mencari perumahan baru Kami juga hadir Di youtube kami Yaitu Bumi Ayodhya Jangan lupa Di like serta di subscribe Karena semuanya gratis Sahabat roha ya Dan kita doakan bersama Mudah-mudahan Yang like Dan nonton Subscribe channel ini Selalu diberi Kesehatan dan keselamatan Dunia Dan di akhirat Amin Nah ini Sahabat roha Kita pelihara Bisa sejinak ini Karena kita peliharanya Dari kecil ya Dan kita besarkan Dengan sepenuh hati Dan biasanya Sahabat roha Suka bertanya Kenapa sih Burung mandar biru saya Itu tidak bisa jinak Nah Sahabat roha Ternyata Burung yang satu ini Suka sekali Gagal jinak Cepat sekali Gagal jinak ya Jadi walaupun kita pelihara Dari kecil Menentaskan telurnya sendiri Kalau tidak kita rawat Dan tidak kita besarkan Dengan sepenuh hati Biasanya si burung mandar birunya ini Cepat giras Alias gagal jinak Makanya Sahabat roha Alangkah baiknya Pelihara Pelihara lah Dengan sepenuh hati Ada dirawat Apalagi Anda yang dapat Dari alam Nangkep Atau bahkan Beli tukang burung Berharap itu jinak Sangat mustahil Sekali sahabat roha Sangat mustahil ya Karena Perdasarnya burung Rawa yang saat ini Lebih penakut Karena kan Hidupnya juga jauh sekali Diatan rawa-rawa ya Tidak dekat dengan manusia Beda lagi Dengan burung terkuak Atau burung Rawa lainnya Yang cenderung hidup Di Perdampingan Dengan manusia Dan Biasanya di alamnya Burung ini Suka dibedilin ya Alangkah baiknya Jangan ya Sahabat roha Karena burung ini Sudah terlihat sekali Jarang ya Karena mereka Lebih cenderung takut Jadi alangkah baiknya Jangan dibedilin Sahabat roha ya Biarkan saja Nah ini dia Sahabat roha Burung-burung rawanya Nah sahabat roha Ada pun makanannya Dia di kandang Kita kasih makan Pur ayam Nasi Serta jangkrik Tapi sudah jarang sekali Kita kasih jangkrik Nah sahabat roha Jika ada pelihara di rumba Alangkah baiknya Selalu dikasih jangkrik Sebagai nutrisi alaminya Walaupun seminggu sekali Atau bahkan sebulan sekali Setidaknya mereka menikmatin Nutrisi alaminya Seperti jangkrik Karena jangkrik itu Sangat membantu sekali Untuk pertumbuhan Burung-burung seperti ini Sangat bagus sekali ya Ya pastinya Untuk domping kesehatan Dan Burungnya semakin Tambah jinak Yang pastinya Sahabat roha ya Dan beginilah Cara mereka makan Sahabat roha Jadi burung mandar biru ini Memiliki warna Dominan Berwarna hitam Dan berwarna biru Sahabat roha Di bagian dadanya Depannya ini Berwarna biru Apalagi jika malam hari itu Terkena sintar Atau cahaya Biasanya birunya Akan terlihat Lebih menyala Dan paruh Atau jenggernya ini Berwarna merah Yang sangat kokoh Digunakan untuk Matok Atau mencabik-cabik Pocel Pocel Batang daun muda Atau bahkan rumput Yang ada di detalan Rawa-rawa Karena mereka adalah Pemakan hijau-hijauan Sahabat roha Seperti Ece Gondok Rumput Batang daun muda Serta rumput Rawa lainnya Dan burung ini Juga bukan Salah satu Pemakan ikan Asli ya Jadi burung ini Enggak makan ikan Seperti sahabat roha Mungkin makan ikan Kecil satu Atau dua Tapi jarang sekali ya Karena pada dasarnya Burung ini adalah Makan rumput Jadi memelihara burung ini Mudah sekali Sahabat roha Tinggal ngarit Seperti yang ngasih makan Kami Enggak Enggak gitu juga Sahabat roha Maksudnya ya Jadi mereka Makan rumput-rumput Itu Rumput-rumput Tertentu saja Sahabat roha Yang bisa dibuka Dalamnya Dan kali ini Ini akan Kita coba Ternak atau Budidayakannya Sahabat roha Ini admin sendiri Memelihara hampir Dua tahun Namun belum ada Project Nah bagi Sahabat roha Yang sudah Sukses memelihara Atau Membudidayakan Burung-burung Rawa Seperti burung Mandar Seperti ini Silahkan Tinggalkan Tinggalkan jejaknya Di kolom komentar Agar admin Sama-sama sharing Alangkah baiknya Anda berbagi ilmu Kepada admin Dan juga Kepada Sahabat roha Lainnya Biar mereka Saling bisa baca Dan menjadi Channel yang edukatif Jadi informatif Tolong Jika Anda Mengetahui Gimana cara Membudidayakannya Silahkan Tinggalkan jejaknya Di kolom komentar Terima kasih Nah bagi sahabat roha Yang penasaran Tentang video-video Burung ngerawa Lainnya Ada di channel Youtube kami Silahkan Dicek saja Scroll saja Ke bawah Sangat banyak sekali Perliharaan burung-burung Ngerawa Nah bagi sahabat roha Yang ingin berbagi Videonya kepada admin Silahkan Jafri saja Di facebook Nanti kita akan Coba uploadkan Video ini Di youtube Agar menjadi Edukasi Dan informatif Bagi sahabat roha Lain semuanya Yang ingin memelihara Burung-burung Ngerawa Jadi kenapa Saya pelihara Burung ngerawa Seperti ini Supaya unik Dan unik Berbeda dari Yang lainnya Kenapa begitu Sahabat roha Karena jika Pelihara burung gantung Tetangga itu Sudah semua Pelihara burung Lakbet Burung murai Burung terucukan Burung tekukur Macem-macem burung Bunyinya juga Sudah terdengar Di Telinga kita Karena deket Jadi tidak perlu Melihara Sudah dengar suaranya Kita sudah senang Jadi kita Berbeda sendiri Biar dikatakan Seni Biar dikatakan Biar dikatakan Biar dikatakan Biar dikatakan Biar dikatakan Brennan Biar dikatakan T可愛 selamat menikmati selamat menikmati video berikutnya terima kasih salam lestari dan salam pencinta burung ngerawa sekian video dari saya mudah-mudahan berfaat serta bagi buat kita semua atau mohon martin wassalam